Nah Pemirsa, saya baru dapat saja informasi juga nih bahwa di ujung telepon ada sosok ibu yang memiliki kisah menarik dan juga inspiratif untuk diceritakan kepada Pemirsa. Nah yang saya dengar juga ini katanya ibu yang ada di ujung telepon ini juga penggemar good morning juga kebetulan nih. Oh iya? Coba kita sapa ya, ibu. Halo. Selamat pagi ibu. Halo, good morning, selamat pagi. Good morning. Penganggap kabu dan Mbak Dinar. Iya. Katanya ibu penggemar good morning juga ya Bu ya? Iya, iya penggemar sekali. Saya dari Solo. Ibu sukanya sama saya atau suka sama Dinar nih Bu? Yang mana Bu? Dua-duanya Mas. Oh dua-duanya. Kenapa ibu senang nonton good morning Bu? Kalau dengan Mas Prabu karena ganteng dan coolnya. Aduh. Kalau untuk Mbak Dinar ini karena centil. Centil? Kok ibu tahu sih Dinar centil? Terima kasih ibu. Ibu apa yang mau diucap? Ya, kelihatannya itu Mbak Dinar kalau lagi siaran kan suka centil genit gitu sedikit-sedikit. Iya sih ibu. Apalagi kalau misalnya udah nggak siaran. Lebih centil lagi. Padahal Prabu ya yang namanya itu suka gomba. Apa? Ibu, ibu ini kan apa namanya hari ibu begitu ya. Kami mengundang ibu untuk juga berkomentar. Tapi nggak apa-apa, aku mengemari banget tuh acara good morning. Apalagi one minute trip-nya juga. Ah iya. Ibu, ibu kan ini hari ibu ya ibu ya. Kita mau apa namanya ibu untuk bisa memberikan komentar tentang hari ibu ini seperti apa ibu? Iya, kalau menurut saya hari ibu adalah hari yang untuk saya sendiri ya. Hari yang amat berarti bagi seorang ibu. Karena ibu yang selalu mengurus kita dari kecil sampai besar. Iya, iya. Dan ibu juga yang membuat kita menjadi berkarakter, menjadi manusia Indonesia yang baik, yang untuk bangsa dan negara. Hebat ya, memang penglawan ya sebagai ibu ini. Daniyar, Daniyar ini nggak mau ngasih ucapan nggak untuk ibunya Daniyar? Oh iya dong, pastinya. Pasti mama saya lagi selalu nonton kan, selalu menyaksikan book morning. Mama, kamu lagi nonton? Pasti selalu nonton. Ini mama kamu yang lagi ditelepon nih. Ma? Emang ini mama? Ya, ada fotonya lagi. Apa yang kamu mau ucapin buat mama, Niyar? Ya ampun, nanti masih nangis nih. Selamat hari ibu, mama. Cuma memang biasanya kan kalau hari ibu nggak kasih surprise ya, Maya. Kalau orang tahun pasti kasih surprise. Coba nih sama mamanya untuk bilang sesuatu di hari ibu ini. Gimana, Daniyar? Intinya untuk mama, kalau satu hari aja mungkin nggak cukup untuk mengucapkan ataupun memberi kasih sayang yang tulus untuk mama sebagai gantinya, memberi kasih sayang untuk Niyar. Selamat hari ibu, ma, di momen yang spesial ini. Dan terima kasih untuk segala... Iya. Apa? Terima kasih, Niyar. Terima kasih untuk segala masukan mama, meskipun mama cerewet. Iya, Niyar. Mama juga terima kasih. Pokoknya selamat hari ibu untuk mama dan selamat hari ibu juga. Mama juga terima kasih buat Niyar yang udah menjadi anak yang baik untuk kami sekeluarga. Iya, terima kasih, ma. Intinya, meskipun Niyar suka... Kita suka debat nih, kalau sama mama paling sering debat. Tapi, Niyar sebetulnya sayang sama mama. Berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mama dan juga papa pastinya. Sebetulnya, jadi ingat almarhumah nenek juga ya, Ma, ya? Kalau misalnya kita ngomongin masalah ini karena beberapa setengah bulan yang lalu kali ya, kita baru meninggalkan. Oh iya, ada nenek juga lagi. Itu ada gambar fotonya, neneknya Niyar ya? Ini adalah foto neneknya Niyar. Iya, intinya pokoknya hari ibu, hari yang sangat-sangat baik. Ini Niyar sudah tidak tahan sepertinya. Selamat hari ibu untuk neneknya Niyar yang sudah almarhumah. Baik, baik. Terima kasih, mama. Selamat hari ibu. Selamat hari ibu. Terima kasih. Terima kasih.